Intro Platform adalah fondasi yang akan menjadi acuan sebuah program. Program tanpa platform maka akan menjadi rapuh karena tidak bisa bersinergi dengan lainnya. Dalam bernegara, platform ini disebut Grand Plan. Misalnya, zaman Pak Harto dulu ada Repelita, rencana pembangunan 5 tahun. Dari Repelita 1 sampai Repelita 6 sambung-menyambung selama 30 tahun. Itu contoh platform. Kalau infrastruktur itu bukan platform, itu program. Infrastruktur itu bagian dari platform, itu seharusnya. Atau kita beri contoh platform Amerika yang foreign policy-nya tidak pernah berubah sejak tahun 1940-an. Kenan Policy, sebuah kebijakan Menteri Luar Negeri Amerika atau State Secretary-nya yang bernama George F. Cannon, mengatakan bahwa penduduk Amerika adalah 5,6 persen penduduk dunia pada saat itu tahun 1940-an. Dan sampai saat ini juga 5,6 persen kira-kira penduduk Amerika. Dan pada saat itu, mereka ingin menguasai atau sudah menguasai 54 persen kekayaan dunia. Ini kata-kata penting dari Cannon. We want to keep it that way forever. Hingga saat ini, sudah 70 tahun lebih kebijakan Amerika tersebut tidak pernah diubah. Secara perhitungan ekonomi, GDP Amerika saat ini menguasai 27 persenen kekayaan dunia. Namun dari sisi swasta, kaum kapitalis Amerika, 40 persen kekayaan dunia dipegang mereka. Jadi kalau dijumlahkan swasta dan negaranya, JNP-nya, 54 persen kekayaan dunia saat ini masih dipegang Amerika. Itu adalah platform bernegara Amerika. Program infrastruktur Amerika dari 1940-1961, program satelit dan internet tahun 1969-79, program manufaktur kimia, program obat-obatan farmasi, program penguasaan militer dunia, program IT, digital teknologi, program kendali pangan, dan program kendali energi adalah program-program yang Amerika jalankan untuk menunjang platform bernegara mereka. Satu, yaitu mereka ingin memegang mayoritas kekayaan dunia. World wealth, 54 persen dikuasai dunia dan harus tetap dikuasai dan itulah kebijakan mereka bermuara dari Samna sampai saat ini. Kuncinya ada kata-kata, we want to keep it that way forever. Tersebut, apa yang bisa Indonesia ambil contoh? Bagaimana kalau Indonesia membuat platform misalnya 10 persen pertumbuhan GDP nasional atau GDP per kapitanya menjadi 10 ribu dolar per kapita dalam 10 tahun? Indonesia tahun 2030 menjadi negara nomor 5 terkaya di dunia. Dengan platform itu, dengan GBHN tersebut, maka program dan SDM-nya harus disiapkan ke arah sana. Dengan platform seperti itu, Indonesia harus menyiapkan SDM, para menteri dan pejabat sebagai operator penggeraknya adalah harus orang-orang pilihan dan orang-orang kompetens. Terkadang saya membatin, mungkinkah jabatan kementerian dan jabatan posisi strategis lembaga negara diisi oleh para politikus yang hanya bagi-bagi kekuasaan konsolidasi? Bisakah dengan cara itu mendapatkan 10 persen pertumbuhan per tahun? Bisakah dalam 10 tahun GDP per kapitanya jadi 10 ribu? Rasanya sulit ya? Bener ya? Kalau tim bola kita, kita analogikan untuk mempersiapkan pertumbuhan 10 persen. Mana Lionel Messi-nya? Mana Suarez-nya? Mana keepernya? Dan degeanya mana? Masa diisi politiku sih? Apalagi diisi oleh mereka yang akan menari untuk menjadi pemimpin 2004. Pasti nggak kerja. Ini saran loh. Kalau kita ingin 10 persen gerut pertumbuhan dan GDP per kapitanya 10 ribu, ya harus ahlinya yang dipasang. Agar kita bisa menjadi negara berdaulat lebih cepat. Selamat berjuang manusia terbaik Indonesia. Salam NKRI Garis Dulus. Salam NKRI Garis Dulus.